Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 4 program studi pendidikan guru madrasah Ibti Da'iyah kelas 1B akan menjelaskan mengenai Kronologi Sejarah Filsafat Abad Modern Sebelum masuk ke materinya Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya Baiklah langsung saja kita akan menjelaskan materinya Perkembangan Filsafat Pada Zaman Modern Istilah modern muncul bukan tanpa alasan Kata ini sebetulnya memiliki sejarah yang panjang dan mengemparkan Muncul sebagai simbol antitesis, perlawanan, pemberontakan dan penolakan Terhadap apa yang lampau dan tradisional Karenanya tak heran kalau modern selalu face of face tradisional Dalam sejarah peradaban Yunani dan Arab Abad Pertengahan Ada sebagian kelompok yang menyebut diri sebagai kelompok modern Sebagai simbol resistensi generasi tua Dan di dalam tradisi Arab disebut sebagai mutakhirun Yang artinya sama dengan modern Ada beberapa kriteria pemikiran yang bisa disebut modern Pada umumnya, kriteria modern itu adalah Apabila ada sesuatu yang baru Lain dengan biasanya Berada dan bukan bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan Tradisi, adat istiadat termasuk adat keagamaan Apabila ada gerakan atau dinamika untuk menolak atau meninggalkan hal-hal yang dianggap sebagai masa lalu Dan mengandung hal-hal yang dianggap baru Pada zaman modern Filsafat dari berbagai aliran muncul Pada dasarnya, corak keseluruhan filsafat modern itu Mengambil warna pemikiran filsafat sufisme Yunani Sedikit pengecualian pada Khan Salah satu tokoh idealisme Paham-paham yang muncul dalam garis besarnya adalah Rasionalisme Idealisme Empirisme Zaman modern filsafat didahuli oleh zaman renaissance Sebenarnya, secara esensial Zaman renaissance itu Dalam filsafat tidak berbeda dari zaman modern Cili-cili filsafat renaissance Ada pada filsafat modern Tokoh pertama filsafat modern adalah Descartes Pada filsafatnya, kita menemukan ciri-ciri renaissance tersebut Ciri-ciri itu antara lain ialah Menghidupkan kembali rasionalisme Yunani Individualisme Humanisme Lepas dari pengaruh agama dan lain-lain Sekalipun demikian Para ahli Lebih senang menyebut Descartes sebagai tokoh rasionalisme Pada zaman renaissance ini Manusia barat mulai berpikir secara baru Dan secara berangsur-angsur melepaskan diri dari otoritas kekuasaan gereja Yang selama ini telah membelenggu kebebasan dalam mengemukakan kebenaran filsafat dan ilmu Pemikir yang dapat dikemukakan dalam tulisan ini antara lain Nicholas Copernicus dan Francis Bacon Filsafat zaman akal Kesatuan akal atau kesatuan intelek Adalah teori filsafat yang diajukan filsuf Islam Spanyol Ibn Rushit Yang menyatakan bahwa ada satu akal atau intelek Yang bersama-sama dimiliki seluruh manusia Ibn Rushit menyampaikan teori ini di tafsirnya Atas buku Aristoteles de Anima Untuk menjelaskan bagaimana pengetahuan bisa bersifat universal Dalam kerangka teori pikiran Aristoteles Teori Ibn Rushit juga dipengaruhi gagasan-gagasan sebelumnya Seperti gagasan Aristoteles Protinus Alvarovi Ibn Sina Dan Ibn Bacca Ketika karya-karya Ibn Rushit diterjemahkan ke bahasa Latin Teori ini diikuti dan dikembangkan oleh para Averrois Teori ini juga mempengaruhi filsafat politik Dante Al-Gir Di abad ke-14 Namun teori ini ditolak oleh banyak filsafat termasuk Thomas Aquinas Yang menulis buku untuk mengkritik teori ini secara panjang lebar Gereja Katolik Roma Juga mengharapkan teori ini Dengan ilmu pengetahuan modern Teori ini tidak lagi dianggap masuk akal Dan dianggap hanyalah efek samping dari tradisi intelektual Yaman Ibn Rushit Paham rasionalisme Mengajarkan bahwa akal itulah alat terpenting dalam memperoleh dan mengusir pengetahuan Ada tiga tokoh penting pendukung rasionalisme ini Yaitu Descartes, Spinoza, dan Leibniz Dengan bertambah majunya alam pikiran manusia Dan makin berkembangnya cara-cara penyelidikan pada yaman modern ini Manusia dapat menjawab banyak pertanyaan tanpa mengarang mitos Dalam perkembangan manusia Sesudah tahap mitos Manusia berkembang dalam tahap filsafat Rasio sudah terbentuk Tetapi belum ditemukan metode berpikir secara objektif Rasio sudah mulai dioperasikan tetapi kurang objektif Beberapa dengan tahap teologi Pada tahap filsafat ini manusia mencoba mempergunakan rasionya Untuk memahami objek secara dangkal Tetapi objek belum dimasuki secara metodologis yang definitif Latar belakang munculnya rasionalisme Adalah keinginan untuk membebaskan diri dari segala pemikiran tradisional Yang pernah diterima tetapi ternyata tidak mampu menangani hasil-hasil ilmu pengetahuan yang dihadapi Apa yang ditanam Aristoteles dalam pemikiran saat itu juga masih dipengaruhi oleh kayaan-kayaan Rasionalisme adalah salah satu aliran besafat utama yang meletakkan kandesan Tandasan konseptual epistemologi Dalam pandangan pengalaman rasionalisme Dengan proses rasional yaitu melalui penalaran pengetahuan dapat dicapai secara apsah dan benar Faham disafat rasional menyatakan bahwa Akal adalah alat terpenting dalam memperoleh pengetahuan dan mengetes pengetahuan Jika empirisme mengetahkan bahwa pengetahuan diperoleh dengan jalan mengalami objek empiris Maka rasionalisme mengajarkan bahwa pengetahuan diperoleh dengan jalan berpikir Alat dalam berpikir itu ialah kaedah-kaedah logis atau kaedah-kaedah logika dalam menyusun pengetahuan Kaum rasionalis menggunakan penalaran D.Dugriff Rasionalisme ada dua macam Dalam bidang agama dan dalam bidang filsafat Dalam bidang agama, rasionalisme adalah lawan autoritas Dalam bidang filsafat, rasionalisme adalah lawan empirisme Sejarah rasionalisme sudah tua sekali Thales telah menerapkan rasionalisme dalam filsafatnya Ini dilanjutkan dengan jelas sekali pada orang-orang sofis dan tokoh-tokoh penentangnya Dan juga beberapa tokoh sesudah itu Lene Diskretes yang menirikan aliran nasionalisme berpendapat Bahwa sumber pengetahuan yang dapat dipercaya adalah akal Hanya pengetahuan yang diperoleh melalui akal lah yang memenuhi syarat yang ditutup oleh semua timu pengetahuan ilmiah Dengan akal dapat diperoleh kebenaran dengan metode deduktif Seperti yang dicontohkan dalam ilmu pasti Tujuan metode ini bukanlah untuk mempertahankan keraguan Sebaliknya, metode ini bergerak dari keraguan menuju kepastian Abad pencerahan atau zaman pencerahan adalah suatu masa di sekitar abad ke-18 di Eropa Yang diketahui memiliki semangat revisi atas kepercayaan-kepercayaan tradisional Memisahkan pengaruh-pengaruh keagamaan dari pemerintahan Bertolak dari pemikiran ini, masyarakat mulai menyadari pentingnya diskusi-diskusi dan pemikiran ilmiah Ideologi sekularisme menjadi dasar tonggak peradaban maju Eropa Nah, semangat ini kemudian ditularkan pulak kepada koloni-koloni bangsa Eropa di Asia Termasuk Indonesia Walaupun Indonesia bukan negara yang berpaham sekularisme Contoh nyatanya adalah penerian musim gajah Zaman pencerahan terjadi sekitar tahun 1687-1789 masyarakat Adalah masa-masa yang produktif bagi secara budaya berat Seperti ditemukan hubungan mesiu, mesin cetak, dan kompas Yang menjadi perubahan besar serta mempengaruhi dunia ilmiah saat ini Terdapat empat cerita transformasi di zaman pencerahan Yang pertama, kapitalisme awal atau merkantilisme Yang kedua, kemadirian atau individualisme Yang ketiga, berperan aspek-aspek rasional Dan yang keempat, pesatnya kemajuan teknologi The Age of Enlightenment Jika dikenal sebagai Age of Reason atau hanya Enlightenment Adalah gerakan intelektual dan filosofis Yang mendominasi dunia ilmiah di Eropa selama abad ke-17 dan ke-18 Pencerahan muncul dari gerakan intelektual dan ilmiah Eropa Yang dikenal sebagai humanisme renaissance Dan juga didahului oleh revolusi ilmiah dan karya Fransi sebagainya Sejarahan Perancis secara tradisional Mengencani permulaannya dengan kematian August 14 Dari Perancis pada tahun 1715 Hingga pecahnya revolusi Perancis tahun 1789 Kebanyakan mengakhirinya dengan awal abad ke-19 Para filsuf dan ilmuwan pada masa itu Menyebarkan kebiasaan mereka secara luas Melalui pertemuan di Akademi Ilmiah Belagi Masonik, Salah Sastra, Kedai Kopi Dan di buku cetak, jurnal, dan pangkret Gagasan pencerahan merusak otoritas menarki dan gereja patolik Dan membuka jalan bagi revolusi politik abad ke-18 dan ke-19 Berbeda gerakan abad ke-19 Termasuk liberalisme dan neoklasikisme Menelusuri warisan intelektual mereka Hingga pencerahan Pencerahan mencakup serangkaian gagasan Yang berpusat pada kedaulatan akal dan bukti indera Sebagai sumber utama pengetahuan dan cita-cita maju Seperti kebebasan, kemajuan, toleransi, persaudaraan, pemerintahan konstitusional, dan pemisahan gereja dan penegara Di Perancis, doktrin utama para filsuf pencerahan adalah kebebasan individu dan toleransi beragama Yang bertentangan dengan monarki, absolut, dan dogma tetap gereja Pencerahan ditandai dengan penekanan pada metode ilmiah dan reduksionisme Seiring dengan meningkatnya pertanyaan tentang ortodoksi agama Zaman pencerahan didahului oleh dan terkait erat dengan revolusi ilmiah Filsuf sebelumnya yang karyanya mengaruhi pencerahan termasuk Francis Bacon dan René Descartes Pemikiran pencerahan sangat berpengaruh di ranah politik Penguasa Eropa seperti Catherine II dari Rusia Joseph II dari Austria Dan Frederick II dari Rusia Mereka mencoba menerapkan pemikiran pencerahan pada toleransi agama dan politik Yang kemudian dikenal sebagai absolutisme yang tercerahkan Banyak tokoh politik dan intelektual utama di balik revolusi Amerika Mengasosiasikan diri mereka dengan pencerahan Menurut Jonah dan Israel, ini mewartakan dua garis berbeda pemikiran pencerahan Pertama, variasi moderat, menimpul Giscardtus, Locke, dan Christian Wolfe Yang mencari akomodasi antara reformasi dan sistem tradisional kekuasaan dan iman Dan kedua, pencerahan radikal Terinspirasi oleh filosofi Spineza Mengadukasi demokrasi, kebebasan individu, kebebasan berekspresi, dan pemberantasan autoritas agama Variasi moderat cenderung di-stick sedangkan kecenderungan radikal Memisahkan dasar moralitas sebetulnya dari teologi Nah, kedua garis pemikiran tersebut Akhirnya ditentang oleh kontra pencerahan konservatif yang berusaha kembali ke keyakinan Pencerahan selalu menjadi bahaya yang diperlbutkan Ketika pencerahan berakhir, para filsuf romantis berpendapat bahwa Ketergantungan yang berlebihan pada akal adalah kesalahan yang dilakukan oleh pencerahan Karena mengabaikan ikatan sejarah, mitos, keyakinan, dan tradisi yang diperlukan untuk menyebabkan masyarakat Istilah pencerahan muncul dalam bahasa Inggris di akhir abad ke-19 Dengan referensi khusus pada filsafat Perancis Sebagai padanan istilah Perancis Lumiras Pada 1783, filsuf Yaudi Moses Medelson Menyebut pencerahan sebagai kursus di mana manusia dididik dalam penggunaan akal Immanuel Kant menyebut pencerahan sebagai pembebasan manusia dari asumnya sendiri Bagikan pencerahan adalah kedatangan terakhir umat manusia Pembebasan kesadaran manusia dari keadaan kebidaktauan yang belum matang Sarjana Jerman Ernest Kessierer menyebut pencerahan bagian dari fase khusus Dari seluruh perkembangan intelektual yang melalunya pemikiran filosofis modern Memperoleh karakteristik, kepercayaan diri, dan kesadaran diri Menurut sejarawan Roy Porter Pembebasan pikiran manusia dari kondisi kebidaktauan teknologis Adalah lambang dari apa yang coba ditangkap oleh zaman pencerahan Bertrand Russell melihat pencerahan sebagai fase dalam perkembangan progresif Yang dimulai pada zaman kuno dan alasan serta lantangan terhadap tangan yang mapan Adalah cita-cita yang konstan sepanjang waktu itu Russell mengatakan bahwa pencerahan pada akhirnya lahir Dari reaksi protestan terhadap kontra reformasi katolik Dan bahwa pandangan filosofis seperti afinitas untuk demokrasi melawan menariki Berasal dari kalangan protestan abad ke-16 Untuk membenarkan keinginan mereka untuk membuaskan diri dari kecepatan kereja katolik Meskipun banyak dari cita-cita filosofis ini diambil oleh umat katolik Russell berpendapat bahwa pada abad ke-18 pencerahan adalah Manifestasi utama dari perpecahan yang dimulai dengan margin water Sejarawan Prancis biasanya menempatkan abad pencerahan antara 1715 dan 1789 Dari awal pemerintahan Lois sampai revolusi Prancis Sebagai yang besar sarjana menggunakan tahun-tahun terakhir abad itu Seringkali memilih revolusi Prancis tahun 1789 atau awal perang Napoleon Sebagai titik waktu yang tepat untuk menghitung akhir pencerahan Filsafat kontemporer adalah periode dalam sejarah filsafat barat Yang dimulai pada akhir abad ke-19 Ditandai dengan suatu proses profesionalisasi disiplin keilmuan filsafat Dan munculnya filsafat analitik dan filsafat kontinental Beserta perdebatan di antara kedua kubu filsafat Istilah filsafat kontemporer adalah bagian dari terminologi teknis Dalam filsafat yang mengacu pada periode tertentu dalam sejarah filsafat barat Namun demikian, ungkapan ini sering dilanjaukan dengan filsafat modern Yang mengacu pada periode sebelumnya dalam filsafat barat Filsafat pascaro modern yang mengacu pada kritik-kritik filsum kontinental terhadap filsafat modern Dan menggunakan fasenon teknis yang mengacu pada kerja-kerja risalah filsafat terkini Melihat sejarah perkembangan filsafat zaman kontemporer tidak lain adalah pemanfaatan dan pengembangan lebih lanjut dari sejarah filsafat sebelumnya Yang dimaksud dengan zaman kontemporer adalah era tahun-tahun terakhir yang kita jalani hingga saat sekarang ini Kataristik filsafat di zaman kontemporer ini yaitu Satu, membuat deskripsi tentang perkembangan filsafat di zaman kontemporer Berarti mengembangkan aplikasi ilmu dan teknologi dalam berbagai sektor kehidupan manusia Dua, filsafat pada zaman kontemporer tidak segan-segan melakukan diskonstruksi atau perbaikan dan peruntuhan terhadap teori-teori ilmu yang pernah ada Untuk kemudian menyadurkan pandangan-pandangan baru dalam rekonstruksi ilmu yang mereka bangun Di antara ilmu khusus, bidang fisika menepati kedudukan yang paling tinggi dan banyak dibicarakan oleh para filsuf Menurut Raun, fisika dipandang sebagai dasar ilmu pengetahuan yang subjek materinya mengandung unsur-unsur fundamental yang membentuk alam semesta Secara historis hubungan antara fisika dengan filsafat terlihat dalam dua cara Satu, diskusi filosofi mengenai metode fisika dan dalam interaksi antara pandangan substansial tentang fisika Misalnya tentang materi, kuasa, konsep, ruang, dan waktu Dua, filsafat tradisional yang menjawab tentang materi, kuasa, ruang, dan waktu Fisikawan Albert Einstein menyatakan alam ini tidak terhingga besarnya dan tidak terbatas Tetapi juga tidak berubah status totalitasnya atau bersifat statis dari waktu ke waktu Einstein percaya akan kekekalan materi besar Berarti alam semesta itu kekal dan kata lain tidak mengakui adanya penciptaan alam Zaman kontemporer ini juga ditandai dengan penemuan berbagai teknologi canggih seperti teknologi komunikasi, komputer, satelit, komunikasi, internet, dan lain sebagainya Bidang ilmu lain juga mengalami kemajuan pesat sehingga terjadi spesialisasi ilmu yang semakin tajam Ilmuwan kontemporer mengetahui hal yang sedikit tetapi secara mendalam Disami kecenderungan ke arah spesialisasi, kecenderungan lain adalah sintesis antara bidang ilmu atau satu dengan yang lain Sehingga dihasilkan bidang-bidang ilmu baru Jerman adalah negara pertama yang menjalankan proses profesionalisasi dalam filsafat Pada akhir tahun 1817, Helegen adalah filsum pertama yang ditunjuk sebagai profesor oleh negara Yaitu oleh amat menteri pendidikan pemerintah Rusia sebagai efek dari reformasi Napoleon di Rusia Di Amerika Serikat, proses profesionalisasi di bidang kerja filsafat tumbuh Dari reformasi yang berlangsung di negara-negara bagian Amerika Serikat yang masuk melalui sistem pendidikan tingginya Dimana sebagian besarnya didasarkan pada model yang telah sebelumnya diterapkan di Jerman Kesafat abad ke-20 diwarnai dengan proses radikalisasi kritik rasionalitas pada segala bidang Radikalisasi kritik akal budi bergerak dari persoalan ketak sadaran menuju ekstensi manusia dan bahasa Sehingga masyarakat dan ilmu pengetahuan Proses radikalisasi didorong oleh sejumlah bencana kemanusiaan yang menimpa manusia awal abad ke-20 Seperti dua perang dunia, holocaust, Hiroshima Dalam konteks ini, modernitas tidak hanya dibangun di atas kesana presentasi, inovasi, teknologi, sosial, dan ilmu pengetahuan Melainkan juga ditandai sebagai fenomena dekroktif Uraian berikut akan dipadu oleh tesis sentral bahwa paradigma-paradigma refleksi kritik awal abad ke-20 yang sangat khusus dan sering bertentangan satu sama lain Dewasa ini dan di masa depan akan dipadukan secara produktif dan disempurnakan Kita coba belajar dari sebuah paradigma filosofis tersebut secara kontruksi tanpa harus menjadikan sebagai dogma yang harus ditahati Dengan cara ini bentuk-bentuk baru kehidupan manusia dan praktis bersama dapat dipikirkan pada tata inter dan transkulutar Hal ini dapat membuka horizon baru bagi kemampuan dan kemungkinan kita kedati keterbatasan dan kontingensi manusiawi yang harus tetap diterima Berdasarkan penjelasan di atas, Uraian ini bertolak dari asumsi dasar bahwa karya-karya filosofat paling penting abad ke-20 Seperti kritik bangsa, bahasa Fikentens, kritik ontologi Heidegger, dan kritik alienasi serta proses pembedaan antara Andorno memiliki kemiripan dalam struktur dasarnya Sekian presentasi dari kelompok kami Apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh